Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya sahabat ropel mania ya Dimanapun sahabat ropel berada Semoga kita semua selalu diberikan Kesehatan lahir dan batin Amin amin ya robbal alamin Oke teman-teman ya Kali ini spesial burung terucukan Akan berbagi tips ya Untuk teman-teman Untuk menjinakan burung terucukan ya Ini burung terucukan yang Sempat kita ambil ya Dari teman ya temanku Ya katanya burungnya itu Giras banget ya teman-teman Jadi ini aku akan jinakan ya Jadi videonya sudah beberapa hari yang lalu ya Jadi ini terusannya ya Gimana ya Ini prosesnya gini teman-teman Jadi ketika kita Apa punya Media seperti Jangkrik Ataupun Kulat hongkong kita bisa berikan ya Tapi biasanya kalau Jangkrik itu ngajarin dulu teman-teman ya Tapi kalau kulat hongkong Kayaknya langsung mau teman-teman Ini aja langsung mau teman-teman Padahal Sebelumnya ini gak pernah diberikan Ulat hongkong teman-teman ya Jadi ini teman-teman kita berikan satu 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 gitu ya teman-teman ya Jadi Sambil kita taruh di bawah Ya Di bawah lantai gitu teman-teman Terus kita duduk di sebelahnya ya Kita bisa berikan ke burung yang sudah cinak ya Terus Yang gesit juga Didekatkan sebelahnya ya Dengan tujuan apa Memberikan Apa ya Pengenalan untuk burung ini ya Kemungkinan besar Burungnya juga Juga ikut cinak ya Lama-lama ya Dan metode ini agak Cukup lama teman-teman Karena Kita gak Apa ya Ngajarin burung ini Untuk Terapi lapar ya Teman-teman Kalau terapi lapar itu Memang efeknya cepat teman-teman Cuman Karena gak ada waktu ya Karena Dibutuhkan Waktu yang cukup Apa ya Senggang ya Mungkin seharian ya Kita bisa terapi lapar Karena kita harus Awasi ya Kalau ini Sesempatnya aja teman-teman ya Kalau pas Pagi Berangkat sebelum berangkat kerja Kita bisa Beri apa Pakai metode ini Dan mungkin Pas Pulang kerja juga bisa ya Teman-teman ya Sesempatnya teman-teman Tapi Konsekuensinya adalah Burungnya Juga Agak lama ya Kenal sama kita Karena Kita berjengkramanya Sama burung ini Ngopinya Gak Gak sering Ataupun gak lama juga Teman-teman ya Dan ingat teman-teman Media yang kita berikan ya Untuk Daya tariknya ini Seperti Ulet Hongkong ini Harus kita perhatikan ya Jangan Apa Asal Berikan ya Nanti Ulet Hongkong sudah mati Diberikan Jangan teman-teman Terus Kalaupun Jangkriknya pun Jangan berikan yang tua ya Jangan sampai yang tua Dan Tidak sehat ya Ciri-cirinya Gimana Biasanya Kalau Jangkrik itu Sudah lemas Jangan diberikan Itu bisa nanti Fatal ya Burungnya juga Ikut sakit nantinya Teman-teman Ya Gitu ya teman-teman ya Ini teman-teman Biasanya aku berikan Satu Satu itu Untuk pengenalan itu Biasanya Tak kasih tiga aja Tapi kalau sudah Masuki satu minggu itu Aku naikkan jadi lima Ya Jadi pas Kebetulan aku Ada waktu pagi itu Ya Tiga pagi Dan tiga Ulet Hongkong Sore Ya Gitu ya teman-teman Terus kalau sudah Satu minggu Biasanya aku naikkan Jadi lima sampai enam Teman-teman Ya Pagi lima Sore lima Teman-teman Ya Sebenarnya ini Metode ini Apa Cukup lama Untuk menjinakkan burung Karena Tadi Ya Kita Memberikan memori Ke burung ini Tidak sering-sering Tidak lama Karena bagaimanapun Kalau kita sering Berkomunikasi Sama burung Burung ini Lambat-laun Akan Cepat Untuk Kenal sama kita Dan Pastinya burungnya Akan jina Ya Gitu ya teman-teman Tapi kalau kita pun jarang Ya pastinya akan jarang Ataupun lama Burungnya Untuk kenal sama kita Gitu ya teman-teman Jadi Kebetulan ini Tidak punya waktu Ya teman-teman Jadi sangat sibuk Sekali teman-teman Banyak Urusan Jadi Metode ini Yang pas Untuk Dilakukan Oke Gitu aja teman-teman Informasi Yang bisa aku berikan Informasi Selanjutnya Bisa Teman-teman Cek di video Selanjutnya Ya Ini Ada terusannya Nanti ya Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Gedang Kepok Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.